English Bimba Hello English Bimba Learners, nice to meet you, with me Ria Fatima Untuk kali ini saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai appraisal words atau pujian yang ada di English Bimba Pembahasan mengenai appraisal words ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian dan jenis-jenis appraisal words Apakah English Bimba Learners sudah mengetahui apa itu appraisal words? Appraisal words yaitu pujian atau penghargaan yang diberikan kepada anak Appraisal words diberikan kepada anak sebagai bentuk reward atau penghargaan untuk meningkatkan semangat dan optimisme dalam belajar Appraisal words terbagi menjadi tiga, yaitu Yang pertama, verbal Verbal merupakan pujian yang diberikan dengan melalui ucapan dalam bahasa Inggris Contohnya, good, excellent, amazing, good job, and etc. Yang kedua, non-verbal Non-verbal merupakan pujian yang diberikan dengan gerakan tubuh atau isyarat-isyarat tertentu Contohnya, seperti mengangkat jempol atau restamp Bertepuk tangan atau clapping Memberikan tos Atau memberikan senyuman dan anggukan Yang ketiga, gabungan keduanya Gabungan keduanya merupakan pujian yang dilakukan dengan menggabungkan pengucapan verbal dan gerakan tubuh non-verbal Contohnya, seperti great Nah, sekarang Inggris Bimba Learners bisa lebih memahami appraisal words di Inggris Bimba Jadi, appraisal words terbagi menjadi berapa jenis? Ya, terbagi menjadi tiga Yaitu verbal, non-verbal, dan gabungan keduanya Perlu diingat bahwa ada beberapa hal yang harus kita hindari ketika kita memberikan reward kepada murid Yaitu Hindari labeling Ini berarti tidak memberikan julukan, kecenderungan mengenai fisik anak seperti cantik, gendut, sikurus, dan yang lainnya Upayakan untuk menggunakan kata atau kalimat yang positif supaya anak-anak mendapatkan semacam motivasi atau mendapatkan surrounding yang positif di kesehariannya Memberikan pujian dan motivasi pada waktu yang tepat di mana anak berhak mendapatkannya Setelah saya paparkan tadi, semoga Inggris Bimba Learners bisa lebih memahami tentang appraisal words di Inggris Bimba Sekian dan sampai berjumpa kembali di pembahasan tentang Inggris Bimba selanjutnya Have a good day I'm Ria Thank you for your attention Inggris Bimba, shape your dream with fun learning Bye-bye I like Inggris Bimba You like Inggris Bimba We like Inggris Bimba I like Inggris Bimba